Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demi istri tercinta seorang pria di Palembang membawa kabur dan menjual kendaraan truk milik perusahaan tempatnya bekerja. Sejumlah warga mendatangi sebuah SPBU di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Hogan, Komering, Ulu Timur. SPBU diduga curang dalam pengisian BBM. Dampak dari pembekaran lahan, penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA terus meningkat di Kabupaten Pali. Sejumlah titik di kota Palembang kembali diselimuti Kabupaten Pekat akibat kebakaran lahan pada selasa pagi. Kondisi ini mengganggu aktivitas dan kesehatan warga karena kualitas udara menjadi tidak sehat. Kabupaten Pekat yang berasal dari pembakaran lahan kembali menyelimuti kota Palembang pada selasa pagi. Kondisi ini membuat jarak pandang di sejumlah ruas jalan menjadi sangat terbatas. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, para pengendara harus berjalan ekstra hati-hati. Kabupaten Pekat yang sudah hampir satu bulan ini terjadi saat pagi dan sore hari. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu. Kualitas udara pun masuk dalam kategori tidak sehat. Warga telah merasakan dampak dari kabut asap tersebut seperti mata perih, batuk, dan sesak nafas. Kondisi ini menyebabkan dampak dari kabut asap tersebut seperti mata perih, batuk, dan sesak. Ini kabut asap ini mengganggu nggak, Pak? Iya, sangat mengganggu. Seperti apa, Pak? Mengganggu, Pak? Iya, pernafasan gitu. Terus itu peningguan dulu, kan? Ini kelihatan kabut kayak itu, kan? Ini agak yang lebih parah apa gimana, Pak? Iya, ini yang paling parah ini. Kalau kemarin-kemarin, itu kalau pagi ini nggak terlalu tampak, kan, kabutnya, kan? Kalau sekarang ini nggak sudah tampak, nih, ambil. Ini sudah jam setengah tujuh. Harusnya kan sudah terang. Ini nggak, masih jam setengah enam-sep enam ini. Kedua, ya? Kabut tadi, iya. Kabutnya lah parahnya, kan? Tebalia kabut asap disebabkan kebahagiaan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Titik api akibat kebahagiaan lahan terpantau di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Warga dibawa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah agar tidak terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Buruknya kualitas udara di Kabupaten Pali akibat dampak dari pembakaran lahan menyebabkan penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA terus meningkat. Para penderita ISPA mulai dari Balita hingga berusia 18 tahun. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Pali menyebabkan kualitas udara di kota Talang Ubi terus memburuk. Petugas kesehatan setempat mulai membagikan masker gratis kepada pengendara sepeda motor yang melintas. Hal ini dilakukan karena kualitas udara yang buruk akan berimbas pada kesehatan warga. Dampak dari kabut asap menyebabkan penderita infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Di Kabupaten Pali meningkat hingga 40 persen. Setiap hari sekitar 50 pasien Balita hingga usia 18 tahun berobat ke RSUD Talang Ubi. Sebagian dari mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit Talang Ubi Kabupaten Pali. Untuk ISPA sendiri sebenarnya kita sekarang ini lagi-lagi meningkat ya. Apalagi untuk anak-anak bed di rumah sakit sendiri itu sudah full dan sudah ditambah bed sementara tambahan. Memulang volume-nya itu meningkat sekitar 30 sampai 30. Akibatnya ruang rawat inap pasien penderita ISPA di RSUD Talang Ubi terisi penuh. Pihak rumah sakit akan menambah ruang rawat inap jika terjadi lonjakan pasien ISPA yang harus dirawat. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena kabut asap yang berasal dari pembakaran lahan di Kabupaten Pali semakin pekat. Deddy Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kebakaran lahan terjadi di Desa Soakbatok, Kabupaten Oganilir. Kobaran api terus membesar hingga merekati permukiman sehingga membuat warga panik. Kebakaran lahan terjadi di Desa Soakbatok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Oganilir pada selesai siang. Berbagai upaya terus dilakukan petugas gabungan pemadam untuk melakukan pemadaman. Sedikitnya sudah 7 hektare lahan milik warga yang terbakar di wilayah ini. Pincangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api terus menjalar hingga mendekati pemukiman. Akibatnya warga pun panik dan melakukan pemadaman dengan alat sadanya. Petugas pun melakukan penyekatan di lokasi lahan yang terbakar agar api tidak semakin meluas. Jadi sempat api ini mendekati pemukiman, tetapi kawan-kawan sudah melakukan penyekatan. Sekarang api ini sudah menjauh dari pemukiman, tetapi api tetapi masih berjalan ke Desa Soakbatok. Kalau luas lahan yang terbakar? Kawan-kawan masih belum bisa menghitung, tetapi mungkin lebih dari 2 hektare. Luruh masyarakat sudah turun untuk pemadaman untuk menanggulangi api ini. Namun karena peralatan tidak lengkap dengan peralatan seadanya, api cukup membesar. Dan sekarang alhamdulillah untuk posisi api naik padam, kan ada juga dari bantuan dari KTS Syalog, dan juga dari Manggala Akmi, dari Kabupaten Timnas, Pak Han, dari Kompilisian, yang turun membantu untuk pemadaman api di Desa Soakbatok ini. Meski petugas telah mengerahkan ratusan personil darat dan 2 unit helikopter, namun kebakaran lahan di Kabupaten Oganilir belum dapat dipadamkan. Petugas pun sempat dibuat kewalahan karena titik api baru kerap muncul di sela-sela proses pemadaman. Diduga cuaca panas menjadi pemicu terbakarnya lahan di Kabupaten Oganilir. Didi Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Oganilir. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardian, saya terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!